Halo anak-anak, nah pada kali ini kita akan membahas mengenai perang Tapanuli melawan pemerintah Hindia Belanda adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah materi ini kita pelajari itu diharapkan nantinya kalian siswa itu mampu menjelaskan latar belakang terjadinya perang Tapanuli ini melawan pemerintah Hindia Belanda latar belakang itu kayak faktor-faktor penyebabnya tuh apa sih yang melatar belakangi yang menyebabkan terjadinya perang ini kemudian kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan, menceritakan bagaimana kronologi terjadinya perang Tapanuli ini melawan pemerintah Hindia Belanda kronologi itu maksudnya urutan peristiwanya, awalnya gimana, terus gimana kejadiannya dari awal hingga akhir terus kalian juga mampu nanti mendeskripsikan atau menggambarkan dampak terjadinya perang Tapanuli ini melawan pemerintah Hindia Belanda oke kita simak materi kita nah anak-anak perang Tapanuli melawan pemerintah Hindia Belanda ini dimulai tahun 1878 Perang Tapanuli ini disebut juga Perang Bata kenapa disebut Perang Bata? karena pada dasarnya Tapanuli ini kan di Sumatera Utara nah suku atau etnis khas di Sumatera Utara itu adalah suku Bata makanya perang ini juga disebut, ada juga yang menyebut Perang Bata ada juga yang mengatakan ini Perang Sisinga Mangaraja karena pada saat itu pemimpin perang ini adalah Sisinga Mangaraja nah perang baik Perang Tapanuli atau disebut Perang Bata atau disebut Perang Sisinga Mangaraja nah perang ini merupakan perang yang dilakukan rakyat Sumatera Utara untuk melawan pemerintah Hindia Belanda nah perang ini itu berlangsung selama 29 tahun kira-kira dimulai tahun dari tahun 1878 dan berakhir tahun 1907 nah kenapa sih terjadi perang ini? apa yang melatar belakang ini? apa yang menyebabkannya? mari kita simak nah ada dua penyebabnya atau latar belakangnya terjadinya perang ini yang pertama itu Belanda ingin mewujudkan Peks Nederlandika nah apa sih itu Peks Nederlandika? nah Peks Nederlandika itu merupakan keinginan Belanda untuk menguasai Hindia Belanda nah menguasai Hindia Belanda maksudnya menguasai Indonesia nah jadi salah satu penyebabnya karena Belanda ingin menguasai seluruh Indonesia termasuklah tadi daerah Sumatera Utara atau Tapanuli ini Tapanuli kan Sumatera Utara juga nah itu yang pertama yang kedua Raja Sisinga Marga Raja ke-12 menentang dan menolak daerah kekuasaannya di Tapanuli Selatan dikuasai Belanda nah dua ini penyebab terjadinya perang yang pertama tadi Belanda mau menguasai Indonesia salah satunya ya ini tadi Tapanuli yang kedua ya tentu saja Raja di Sumatera Utara pada saat itu yaitu Sisinga Marga Raja ke-12 menentang dan menolak kalau nanti daerahnya mau dikuasai Belanda dia tidak terima nah hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya perang nah bagaimana kronologinya kita simak nah jadi ini terjadi pada masa pemerintahan Sisinga Marga Raja 12 ya dimulai dari kolonial Belanda memasuki daerah Tapanuli kemudian Belanda ingin mengujudkan Peks Nederlandika tadi yaitu keinginan mereka untuk menguasai Indonesia ini termasuklah daerah kekuasaan Sisinga Marga Raja yaitu Tapanuli nah Peks Nederlandika ini keinginan Belanda untuk menguasai Tapanuli ini dilakukan Belanda secara terselubung maksudnya itu secara diam-diam melalui zending yang mengembangkan agama Kristen zending itu maksudnya misi nah jadi Belanda ini mau menguasai Tapanuli itu itu misinya dilakukan secara diam-diam jadi dia pura-pura lah mau mengembangkan agama Kristen di daerah itu nah padahal dia juga sebenarnya secara tidak langsung dia juga mau menguasai daerah Tapanuli ini nah dari tadi itu dari misi mereka menyebarkan agama Kristen tanpa disadari mereka itu berhasil menempatkan pasukannya di Tarutung ini masih wilayah Sumatera Utara jadi mereka menyebarkan pasukan-pasukannya nah awalnya dia bilang oh kami ini mau menyebarkan agama Kristen loh nah padahal mereka sekalian juga mau menyebarkan pasukan supaya nantinya bisa pasukan-pasukan itu bekerjasama supaya mereka bisa menguasai daerah Sumatera Utara ini nah disinilah Sisinga Mangaraja itu merasa menentang gitu dia tidak mau kalau wilayah kekuasaannya itu dikuasai sama Belanda nah sebenarnya disini kalian lihat yang poin kedua Sisinga Mangaraja XII tidak menentang usaha Belanda untuk mengembangkan agama Kristen di wilayahnya tapi dia tidak bisa menerima kalau Belanda juga ingin menguasai wilayah kekuasaannya nah itu tadi kalau misi Belanda untuk menyebarkan agama Kristen sebenarnya tidak masalah bagi Sisinga Mangaraja maupun rakyat Sumatera Utara pada saat itu tapi kan ada maksud terselubung yaitu mereka juga ingin menguasai disitulah Sisinga Mangaraja tidak terima nah Belanda ini juga bersih kekeh nih ingin tetap menguasai daerah kekuasaan Sisinga Mangaraja itu Tapanuli maupun Sumatera Utara itulah yang membuat Sisinga Mangaraja geram sehingga pada Februari 1878 Sisinga Mangaraja XII melancarkan atau melakukan penyerangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahalbatu dekat Tarutung Tapanuli Utara kemudian pertempuran ini merebak sampai ke daerah lainnya di Sumatera Utara bisa kalian lihat poin satu ke daerah Buntur, Bahalbatu, Balikis, Borong-Borong, dan Lumbanjulu di perang ini poin dua lihat rakyat dengan gigi berjuang bahu-membahu melawan si Belanda tadi siapa mau daerahnya dikuasai oleh Belanda kan akhirnya mereka gigi berjuang bahu-membahu untuk mengusir si Belanda itu untuk melawan si Belanda nah anak-anak lihat poin ketiga tetapi karena kekurangan senjata pasukan Sisinga Mangaraja XII yaitu rakyat Sumatera Utara tadi semakin lama semakin terdesak ya kan gimana sih kalau kita perang kurang senjata tentu keadaan kita akan semakin terdesak tetapi dengan keadaan terdesak kemudian dalam keadaan yang lemah Sisinga Mangaraja itu bersama putra putrinya serta pengikut lainnya yaitu rakyat Sumatera itu tetap berusaha untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Hindia Belanda nah namun dalam perlawanan ini ternyata Sisinga Mangaraja dengan seorang putrinya Lapian serta dua putranya Sultan Nagari dan Patuan Anggi gugur melawan Belanda nah gugurnya penguasa Sumatera Utara ini yaitu Sisinga Mangaraja XII membuat seluruh daerah Batak yaitu Sumatera Utara jatuh ke tangan Belanda nah begitulah kronologi terjadinya perang Tapanuli melawan pemerintah Hindia Belanda nah apa dampak dari perang ini tentu saja dampak terjadinya perang ini adalah banyaknya tokoh-tokoh atau rakyat kita Indonesia yang gugur dalam pertempuran termasuk tokoh penting yaitu Raja Sumatera Utara pada saat itu Sisinga Mangaraja XII itu gugur dalam pertempuran melawan pemerintah Hindia Belanda nah anak-anak kendati demikian meskipun demikian kalian sudah tahu betapa sulitnya perjuangan-perjuangan para pahlawan kita untuk mengusir penjajah mengusir si Belanda ini dari wilayah kita sehingga kita wajib untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur demi memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda kalian bisa bayangkan kalau misalnya sekarang daerah kita masih dijajah wah betapa susahnya kita selalu disuruh kerja paksa ya kan diatur segala macam pastilah kita mengalami penyiksaan tapi berkat jasa-jasa para pahlawan kita kita bisa hidup seperti sekarang merdeka kita bisa sekolah dengan baik kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik nah kita harus berusaha untuk terus menerus mengikuti jejak para pahlawan kita yang mau menjadikan negara kita ini menjadi lebih baik bagaimana caranya karena gampang sekali kalian rajin-rajin belajar sungguh-sungguh belajar sehingga kalian bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas membangun negeri ini menjadi lebih baik nah anak-anak sampai disini penjelasan ibu apabila ada yang ingin ditanyakan kalian boleh diskusikan sama ibu ya oke anak-anak terima kasih sekian materi dari ibu selamat pagi selamat menikmati 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 selamat menikmati